bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di channel gue kali ini gue mau ngebahas soal dropship jadi ada pertanyaan apakah bener dropship tuh gak pake modal gubanko laris, manis, praktis atau ada yang bilang dropship tuh bisnis tanpa modal apa bener gitu kita bahas atau tuh ya jadi gue udah ngalamin bisnis dropship dari tahun 2017 ya saat itu lagi rame-rame tuh booming banget 2017-2018 tuh lagi booming banget tuh dropship bahkan sampe tahun 2019 pun sebenernya masih naik daun tuh bisnis dropship apa namanya orang-orang yang punya produk atau supplier itu jualan dropship tuh apa namanya bilangnya ya bisnis tanpa nyetok tanpa modal gitu kan padahal padahal ya harus lo tau semuanya temen-temen ya bisnis dropship itu bisnis yang pake modal justru gimana sih gambaran dropship cross-platform ya misalnya dari Tokopedia ke Shopee atau dari Shopee ke Tokopedia atau dari Bukalapak atau dari manapun pokoknya cross-platform lah ya nah apakah itu bener gak pake modal nah gambarannya adalah yang namanya dropship itu kan kita misalnya gue dropshipper nih gue dropshipper orang yang melakukan dropship tuh namanya dropshipper gue dropshipper misalnya nih lo punya toko di Shopee jualan herbal terus lo punya supplier di Tokopedia yang jualan herbal itu di Shopee lo jualan ada yang beli nih ceritanya nih ada yang beli clink nah kan uangnya masuk tuh ke Shopee ya uangnya si customer ya nah terus lo ngorder di Tokopedia pake apaan kalo misalnya gak pake modal pasti pake modal jadi lo harus beli dulu kan di Tokopedia dan kirim ke si pelanggan yang di C jadi pelanggan yang di Shopee itu dengan masukin resi yang dari Tokopedia ke Shopee kayak gitu intinya sih sebenernya menurut gue ya gak ada bisnis tanpa modal ya semuanya pake modal pun misalnya lo jualan offline ya lo ngambil barang dulu gak modal gitu gak modal beli barang tapi kan lo ngelapaknya gitu ya jualan offline-nya kan lo pake bensin motor beli makan siang segala macem dan itu pake modal gitu jadi menurut gue kalo ada orang nanya bisnis apain yang gak pake modal ya menurut gue gak ada sih sejauh ini ya gue gak tau ya tolong bantu gue kalo misalnya ada gitu tapi setau gue sih gak ada ya gak ada dan emang lo pengen punya penghasilan tambahan ya lo harus ngeluarin uang juga gitu maksudnya lo pengen punya bisnis ya keluarin uangnya gitu lo pengen narik duit ya pake duit gitu sih menurut gue ya menurut gue lagian bisnis dropship bukan tanpa masalah ya ada masalahnya juga gitu kalo dari segi islam sendiri gue masih abu-abu tuh hukumnya gue sendiri meninggalkan tapi ada temen-temen gue banyak juga yang masih jalanin dan itu gue juga gak terlalu berdebat lah karena dropship itu kan hukumnya terjadi dua akat dalam satu penjualan ya jadi ada customer beli ke lo lo gak punya barang lo beli ke si supplier gitu sedangkan ada hadis Rasulullah mengatakan bahwa jangan kau janganlah kamu menjual barang yang gak ada padamu gitu jadi lo gak boleh jual barang yang lo gak pegang gitu kayak gitu sih itu gue berpegang sama hadis itu sih terus udah gitu juga kalau ngomongin gak pake modal dropship tuh pake modal lu lu nih online aja buat nyalain eh lu buka apa namanya Tokopedia atau buka Shopee-nya atau buka lapaknya ya itu kan pake kuota itu pun modal gitu jadi jangan bilang gak pake modal pake modal tapi mungkin minim itu sih nah jadi dropship bisa dibilang bagus gak kalau misalnya bagus bagus tapi kalau dibilang baik gue gak tau kalau gue sendiri gak gue jalanin gitu gue lebih cenderung beli barangnya di supplier gue stok sedikit aja gitu misalnya gue nemuin barang bagus gue stok 5 3-5 lah ya terus gue coba jualin di marketplace lain jadi gue close platform juga cuman bedanya gue nyetok nyetok sedikit terus ya gue berusaha untuk jualan gitu gue berusaha untuk ngejual gitu dan kalau ada pertanyaan nanti kalau gak laku gimana bang itu resiko kalau lo udah berbisnis gitu karena berbisnis itu gak melulung tentang untung temen-temen tapi menurut gue serugi-ruginya bisnis itu harusnya sih ya lo dapet pembelajaran ya dapet ilmu lah ya gitu sih gue beberapa kali oh gak beberapa kali gue sering banget kok ambil barang di Tokopedia jual di Shopee dan tuh gak laku ujung-ujungnya gue bakalan gue tahan dulu tuh barang sampai ya beberapa bulan kalau emang gue punya modal lagi tapi kalau gue gak punya modal lagi biasanya gue akan jual harga modal sih gitu dan rata-rata kalau jual harga modal sih masih laku-laku aja karena kan lo bersaingnya sama supplier itu sendiri gitu dan ya pasti laku sih barang lo karena gue pernah ya jualan mesin kopi waktu itu gue beli 5 dulu saat itu stok 5 gue mau markup tuh lumayan markup ya naikin 50 ribu apa terus gak laku kan gak laku tuh eh laku 1 tinggal 4 kok gue bilang kok sama banget alat kopi lakunya akhirnya gue diemin selama setahun setahun gue diemin asli gue diemin aja di kamar tuh gue taruh di atas di samping lemari gue taruh dalam kondisi masih di bubble wrap semuanya terus akhirnya gue pikir aduh pas udah tahun kesekian gue lagi beberes kamar gue bilang lah masih ada barang ini nih gue rupa juga yaudah akhirnya gue jual dengan foto yang baru kondisi yang baru dan apa namanya harga yang modal gue gitu jadi gue untuk beli modal berapa gue tulis aja harga itu jadi yaudah lah itu ngitung gue balikin uang gue aja gitu gue ngambil untung dan itu cepet banget dalam waktu seminggu habis seminggu habis alhamdulillah jadi gitu ya temen-temen lagi-lagi gue kasih tau kalau dropship itu tidak ada yang tidak pake modal tetep pake modal gue gak tau kalau misalnya misalnya nih jualnya offline gue gue dropshipper gue ketemu supplier nih tiba-tiba ya kan di toko pilihan gue chatting gitu misalnya gue chat WA dia untuk gue ngambil barang dulu boleh gak misalnya ada orderan dia yang kirim kesana orangnya transfer ke gue misalnya customer langsung transfer ke gue kerkening gue terus baru deh gue order ke si supplier supplier kekirin ke si customer nah itu sih bisa dibilang tanpa modal sih bisa dibilang tanpa modal tapi kalau lo jualannya offline kalau jualannya online gue bilang gak bisa gak bisa gak bisa tanpa modal sih harus pake modal ya begitu kira-kira teman-teman terkait dropship tanpa modal menurut gue sih gak ada ya tanpa modal kalau emang ada boleh komen di bawah gue pengen tau tips and tricknya biar gak pake modal gitu teman-teman ya oke mungkin sekian dulu sharing hari ini terima kasih udah nonton sampai habis dan jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyain di kolom komen dan bisa juga add gue di add hidayat nur instagram gue dan kita ngobrol-ngobrol disana gue pamit assalamualaikum bye bye